Satu malam, dua imam. Apakah bisa terhitung juga bubar bersama imam gitu? Iya, jadi tentunya maksud hadis tadi secara umum, yaitu proses terawih itu selesai, baru dia bubar. Iya, bisa saja imamnya, dua imam, empat rekaat, satu imam pertama, empat rekaat kedua, imam kedua. Nah sekarang, seandai kata pun ada imam ketiga untuk witir khusus gitu. Setelah imam yang ketiga ini kemudian dia bubar, maka ini dihitung bubar bersama imam. Ya, karena dia serangkai istilahnya ini. Seandai kata dia, imam ketiga ini mewitir, terus dia pulang, maka dia ini tidak terawih bersama dengan imam yang bubar. Jadi seandai kata pun tiga imamnya, intinya satu rangkaian ini. Ya, bubar bersama satu rangkaian ini, maka dia sama seperti bubar dengan imam. Sudahan jelas. Wallahu ta'ala a'lam.